Intro Halo Pak Bos, kembali lagi di Mas Quick Jalan-Jalan Kali ini Mas Quick mau mengajak Pak Bos semua Untuk mengenal lebih dekat produk baru Quick Tractor Yaitu Quick Kronos Penasaran seperti apa? Ikuti terus Mas Quick Pak Bos Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video-video dari Quick Tractor Agar Pak Bos semua tidak ketinggalan info terkini tentang dunia pertanian Ini adalah Quick Kronos Produk inovasi terbaru dari Quick, asli buatan Indonesia Quick Kronos menggunakan mesin diesel Kubota RD110DI2T Yang sudah terkenal awet, kuat, tangguh, dan perawatannya pun mudah Dibekali dengan mesin sebelah HP Quick Kronos sangat efektif digunakan untuk mengolah lahan bekas kombain Selain itu, Quick Kronos juga multifungsi Karena dapat digunakan untuk mengolah lahan basah, lahan kering Membuat parit untuk menghasilkan gulutan, maupun untuk transportasi di darat Fitur unggulan Quick Kronos yang pertama yaitu Dilengkapi dengan operator seat atau tempat duduk operator Operator seat ini berfungsi untuk menambah kenyamanan operator ketika menggunakan atau mengoperasikan Quick Kronos Selain itu, penggunaan operator seat atau tempat duduk operator ini Membuat kerja makin efisien Karena tidak lagi bergantung dengan langkah kaki operator Dan yang spesial lagi, operator seat atau tempat duduk Quick Kronos ini Dapat disesuaikan kenyamanannya berdasarkan pengoperasiannya Nah yang pertama, ketika penggunaan di jalan untuk transportasi Kita dapat melakukan pengaturan atau penyetelan operator seat seperti berikut ini Ya jadi posisi operator seat tidak terlalu tinggi Sehingga operator nyaman ketika menggunakan untuk transportasi di jalan Namun, posisi seperti ini akan terlalu rendah apabila digunakan ketika untuk mengolah di lahan Karena apa? Karena sebagian traktor terendam di dalam lumpur Nah, oleh karena itu kita harus melakukan beberapa penyesuaian atau penyetelan Caranya sangat mudah Yang pertama, tinggal lepas pin pengunci dari operator seat ini Kita ambil operator seatnya Seperti ini Kemudian kita balik frame atau tangkai dari operator seat atau tempat duduk ini Kita lepas dua buah baut mur pengunci tempat duduknya Setelah itu, kita letakkan di bagian atas ini Dan kita kunci di dua lubang bagian yang atas Nah, ingin tahu hasilnya seperti apa? Ya, ini dia Penyetelan operator seat atau tempat duduk operator quick chronos saat mengolah di lahan Posisi menjadi lebih tinggi Dan operator tidak akan terlalu dekat dengan tanah Fitur unggulan quick chronos yang berikutnya yaitu dilengkapi dengan rem Rem berfungsi untuk menambah safety atau keamanan ketika pengoperasian di jalan untuk transportasi Untuk mekanisme kerjanya sendiri, rem aktif memiliki putaran puli utama ketika puli penegang dilepaskan Berikutnya, gearbox transmisi utama quick chronos terbuat dari besi cor pilihan Dan yang spesial lagi, gearbox rotary belakang atau RTH quick chronos juga terbuat dari besi cor pilihan Dimana itu beda dengan rotary merk lain yang hanya menggunakan pelat saja Rotary dengan bahan besi cor pilihan ini Anti meleot, anti penyok, tahan bocor, tahan benturan, dan tetap presisi walaupun dibongkar berkali-kali Berikutnya adalah blade atau pisau rotary quick chronos Yang dapat menghasilkan cacahan dengan halus dan bersifat tahan aus karena abrasive resistant Quick chronos mempunyai manuver yang lincah ketika digunakan untuk mengolah di lahan Hal ini disebabkan karena radius belok atau sudut belok dari quick chronos ini yang sangat kecil Kenapa bisa seperti itu Pak Bos? Karena quick chronos dilengkapi dengan kopling belok kanan-kiri yang sangat ringan Selain itu quick chronos juga dilengkapi dengan rear wheel atau roda belakang yang sangat mudah dioperasikan Untuk pengendaliannya ketika akan digunakan untuk berbelok ke kiri Pak Bos cukup menekan kopling belok kiri sambil menginjak pedal roda belakang bagian kiri Begitu pula sebaliknya ketika akan digunakan untuk berbelok ke kanan Pak Bos cukup menekan kopling belok kanan sambil menginjak pedal roda belakang bagian kanan Selain itu tinggi rendah dari rear wheel ini juga dapat diatur disesuaikan dengan kedalaman cacahan yang diinginkan Caranya sangat mudah Pak Bos dapat mengaturnya dengan menggunakan tuas berikut ini Quick chronos juga dilengkapi dengan berbagai macam pilihan implement atau perlengkapan Nah yang pertama yaitu riger Riger berfungsi untuk membuat parit untuk menghasilkan gulutan atau bedengan Untuk lebar kerjanya sendiri riger dapat diatur melalui bagian berikut ini Riger sangat cocok digunakan untuk komoditas seperti melon, tembak, kau, cabai maupun lain sebagainya Implement atau perlengkapan yang berikutnya yaitu adalah tail skid atau tangkai peluncur Tail skid ini berfungsi menggantikan peran rear wheel atau roda belakang ketika chronos digunakan untuk mengolah lahan basah dalam Berikutnya quick chronos juga dilengkapi dengan paket standar roda karet yang dapat digunakan untuk transportasi Quick chronos juga dilengkapi dengan 3 varian roda besi Yang pertama yaitu roda besi single ring 730 dengan diameter 73 cm yang sangat cocok digunakan untuk mengolah lahan kering Kemudian ada roda besi double ring 825 dengan diameter 82,5 cm yang sangat cocok digunakan untuk pengolahan lahan basah dangkal sampai sedang Dan yang ketiga yaitu roda besi double ring 900 dengan diameter 90 cm yang cocok digunakan untuk mengolah lahan basah dalam Dan yang terakhir quick chronos juga dilengkapi dengan lubang yang dapat digunakan untuk memasang alat bantu perata hasil cacahan Berikut kami contohkan proses pemasangan alat bantu perata hasil cacahan Di sini kami menggunakan sebuah balok kayu yang dikaitkan dengan 2 buah tali tambang dengan ukuran yang cukup besar Namun ini bukan paket standar ya Jadi di setiap daerah mungkin memiliki kebiasaannya masing-masing dalam membuat alat bantu perata hasil cacahan ini Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk memiliki traktor hebat ini Pak Bos tidak akan menyesal memiliki quick chronos karena semua quick, semua hebat Terima kasih telah menonton